Halo mam, hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini Nonton dulu videonya sampai selesai Kemudian tekan tombol subscribe Nyalakan notifnya Klik tombol like, komen Dan share ke media sosial yang teman-teman punya Follow juga ya mam IG aku Supaya kita makin akaf lagi Jadi mam di video kali ini Aku mau sharing masakan harian aku Jadi ini mau masak cepat Simple gitu mam Supaya gak ribet Supaya gak ribet Ini ada daun selada Yang aku rendam pakai air garam Supaya binatang-binatang kecilnya itu hilang gitu mam Kemudian ini ada terong Yang udah aku potong serong Kemudian rendam pakai air juga Supaya gak berubah warna Ini ada telur yang udah aku rebus Jadi waktu ngupas itu ada yang Cantik gitu mam Kemudian ini ada daun Kemangi Daun kemanginya udah seminggu Jadi kayak gini deh mam Udah gak terlalu seger banget Kemudian ini bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih Kemudian cabai merah keriting Yang nanti mau aku blender pakai air Gitu Oke mam lanjut langsung aja Ke eksekusi Ini terongnya aku goreng Udah pokoknya Terongnya digoreng aja Pakai minyak yang lumayan banyak Supaya langsung sekali masuk Ini terongnya Dan disebelahnya itu Gula ikan patin yang kemarin Masih ada gitu Jadi aku tinggal bikin tambahan sambal gitu deh Karena itu gulanya gak basi Kalau masak gulai pagi sore gitu Dipanaskan ya mam Supaya gak basi gitu Sudah Kemudian tinggal diaduk-aduk kayak gini Dibolak-balik Supaya matangnya itu merata Ini tadi terongnya aku potong serong tipis-tipis gitu mam Aku pengennya terongnya itu agak kering gitu Gorengnya Biar lebih enak aja rasanya Setelah ini terong udah kering Langsung aja mam diangkat terongnya tuh Jadi kelihatan ya mam ya Kalau udah kering itu Dia berubah warna Dan lebih kecil gitu ukurannya Sudah diangkat dan ditiriskan Dan warna minyaknya pun berubah menjadi kecoklatan Seketika itu Ya sudah lah gak apa-apa Sudah setelah ditiriskan Ini minyaknya Mau aku pakai lagi lanjut Untuk ngegoreng telur yang udah aku rebus tadi Jadi karena aku takut ngegoreng telur Meledak-meledak gitu mam Jadi apinya itu aku kecilin gitu Ya matangnya memang agak lama Cuman daripada nembak kemana-mana ini minyak Jadi ya sudah dah Dan itu pun telurnya ada yang kurang bagus Kayak waktu ngupasnya itu Kecewel-cewel gitu deh pokoknya mam Udah deh gak apa-apa Ini tinggal digoreng aja Sampai ntar berubah warna kecoklatan gitu Dibolak-balik gitu Karena dia gak kerendem semua Kan pakai minyak Jadi harus rajin Ngebolak-baliknya gitu mam Aku sih suka banget sama telur Kayak gini di balado mam Ini rasanya enak banget Dan ngangenin Menurut aku Ketimbang telur dadar Atau telur cepok Telur bulat goreng Telur bulat kayak gini Lebih enak aja Kalau dimasak sambal aduk Udah ini udah matang Sisi yang satunya Tinggal diboli aja Sambil nungguin Yang sisi satu lagi kering tuh Jadi Di setiap Apanya harus kering semua ya mam Tuh udah selesai Ini tinggal diangkat Jadi kalau teman-teman mau Sampai lebih kering Boleh Tinggal ditambah waktu Memasaknya aja Cuman kalau aku Udah Segini aja udah cukup Dan Alhasil Si minyaknya pun berbuih Kalau goreng telur Selalunya minyaknya berbuih ya mam Udah Kemudian Itu minyaknya Tadi udah aku kurangin Cuman masih banyak aja Disini aku pengen sambal aduk Itu yang glowing Jadi yang kayak Di rumah makan minang itu mam Kalau di rumah makan minang itu kan Kayak Banyak gitu minyaknya Jadi rasanya tuh enak Semakin banyaknya Semakin enak Udah ini tinggal dimasukin aja Bumbu-bumbu yang udah di blender Bawang merah Bawang putih Sama cabai keriting tadi Kemudian digoreng kayak gini Pake minyak bekas untuk Ngegoreng telur tadi Jadi agak berbuih Udah digoreng sampai Mateng Kemudian lanjut aja Dimasukin bumbu-bumbu tambahan Kayak gula garam Sama sedikit kaldu instan Kalau teman-teman Gak mau pake kaldu instan Boleh di skip Udah ini tinggal diaduk-aduk aja terus Sampai ntar keluar minyaknya Seperti ini Jadi kalau kayak gini Ini pertanda udah mau mateng gitu Sambalnya Aku menandainya seperti itu sih Dan aku kasih sedikit gula Ini tadi Terus tambahin deh lagi garamnya sedikit Karena kurang asin gitu sih Menurut aku Udah tinggal diaduk-aduk lagi Supaya garam sama gulanya tadi Merata sempurna Menurut aku selamat menikmati cabainya aku ambil ya mam karena kan ini banyak nih jadi kalau terlalu banyak ntar bakalan gak enak juga ntar kalau mau makan kalau misalnya kurang cabainya tinggal diambil aja dari mangkok yang ini jadi aku kurangin aja pake sendok kayak gini ntar besok bisa dimakan pakai telur dadar atau apa deh pokoknya biasanya kalau sambal adon gak mudah basi ya mam jadi kayak tahan gitu dia udah ini tinggal segini si cabainya lanjut aja langsung aku masukin kemangi yang udah dicuci bersih tadi ini kemanginya udah gak terlalu segar karena memang udah semingguan gitu udah deh gak apa-apa yang penting masih bisa dimakan emang gak busuk dan masih bisa dimakan ini lanjut ditumis aja kemanginya sampai layu jadi ini sambal adon terong terong telur kemangi ya mam jadi wangi gitu pokoknya enak banget deh kalau sambal dikasih kemangi kayak gini udah kalau udah seperti ini tinggal diaduk-aduk sebentar lagi dan langsung dimasukin telur yang udah digoreng sama tarong yang sudah digoreng baru ntar dihaul-haul atau dirata-ratain sampai bumbunya semua menyatu ke tarong dan ke telurnya kayak gini dan sambil diicip-icipin kalau misalnya kurang garam tinggal ditambahin kalau kurang asin tinggal tambahin garam kalau kurang gurih tinggal ditambahin micin tuh mam ini dimakan pakai nasi hangat udah enak banget deh pokoknya gak meragukan lagi ini udah jadi aku hari ini cuma masak ini aja sebetulnya hari ini aku tuh lagi mager banget mam tiap hari mager sih rasanya memang lagi mager niatnya gak mau masak cuman karena yaudah deh daripada harus jajan terus menerus lagi pun di kulkas banyak bahan masakan yaudah akhirnya aku masak yang sesederhana ini tapi rasanya alhamdulillah luar biasa banget ini sudah selesai masaknya tinggal aku sajiin aja ke mangkok kayak gini tuh jangan lupa semua cabenya diberesin pokoknya deh oke baiklah mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan videonya menginspirasi buat teman-teman semuanya mudah-mudahan video yang bermanfaat terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jumpa lagi di video-video selanjutnya salam manis dari kami mam lilis andi assalamualaikum bye bye bye